Setiap komponen masyarakat wajib merawat Pancasila sebagai ideologi negara demi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang tegak, berdaulat, dan maju. Bagi aparatur sipil negara, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, wajib mewaspadai pengaruh globalisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan membangkitkan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, saat ini persatuan bangsa Indonesia kembali diuji. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat termasuk aparatur sipil negara harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atmaji mengatakan, nilai-nilai dasar ASN yang dimaksud adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, dan lain sebagainya. Nilai-nilai dasar bagi para ASN itu tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa Indonesia, dan dalam saat ini bangsa Indonesia diuji kembali persatuan dan kesatuannya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hayati dan amalkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah, di masyarakat. Dan kita sebagai ASN mempunyai kewajiban ya, mempunyai kewajiban untuk mengamalkan Pancasila ini lebih baik lagi, karena itu tercermin di dalam nilai-nilai dasar ASN untuk menjadi pemersatu bangsa. Sebagai pemersatu bangsa, dengan sendirinya harus mengamalkan Pancasila ini dengan baik. Tahun ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila sebagai dasar penguatan karakter bangsa menuju Indonesia maju dan bahagia. Rangkaian upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dimulai dengan pembacaan teks Pancasila dan dilanjutkan dengan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Tim Humas Kementerian Pan-RB melaporkan.